So, welcome to VRChat Kalian belum tau VRChat ya, game VR, community, social, seperti itu So, basically, gue sekarang lagi random banget Gue gak tau gue mau ngapain Dan ini gue pake akun temen gue Ya, jadi gue excited karena di video kali ini gue ingin nunjukin kalian fitur yang mungkin gue sempet hilang Gue gak tau kalau ada fitur kayak gitu Dan gue excited untuk melakukannya dan gue akan tunjukin kepada kalian semua Pertama, gue akan lepas controller Jadi gue ini pake controller dari Oculus-nya, dari Quest-nya Jadi gue akan lepas controller ini dan gue akan tunjukin apa yang gue maksud Jadi kalau kalian lihat tangan gue seperti ini Dan agak random banget Gue kadang-kadang belum terbiasa Degar klik-klik-klik-klik-klik Seperti ini, kayak gini Kayak gini tuh, kadang gue belum terbiasa Tapi Kalian akan lihat Terak 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 Jatuh Puk Oke, satu lagi Puk Oke, jadi tangan gue udah gak bisa gerak ceritanya nih Ceritanya udah gak bisa gerak ceritanya Nah, lalu Lalu Come on Ayo gerak Oke, sepertinya gue tinggalin ini lebih jauh lagi Tangan gue Wow Oke, hand tracking Wow Look at that Mungkin kalian berpikir apa sih maksudnya Apa maksudnya ya Baiklah, ini adalah hand tracking Yang ada di VR chat akhirnya Dan gue belum tahu bahwa nyata ada hand tracking juga ya Kalau gue kalian kayak gini, gue mungkin agak aneh Tapi kalian bisa lihat tangan gue Mulai dari jempol Tunjuk Jari tengah Jari manis Ayo, ayo Kok bisa? Kamu pasti bisa Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Gue kadang jari manis Nah, clinking Semuanya bisa digerakkan Dan Gami seperti ini Dan Dan caranya bagaimana untuk kalian maju Pertama untuk memaju Kalian bisa gunakan jari kiri Kalian jari tengah Dan jempol Itu Bersentuhan Seperti ini Kalau kalian bisa maju ke depan Bersentuhan 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 Bundur ke belakang Bersentuhan Bersentuhan Kiri Seperti itu Caranya Jadi ini kalian pengguna Oculus Caranya seperti itu Dan Untuk yang kanan Untuk yang kanan Kalian gunakan Untuk yang namanya Muter Seperti itu Jadi kalian pahamnya Oke So That was easy so far How to pick up Pick up Kalian bisa gunakan Katunjuk dan jempol Seperti ini Oke Disini tampilan depan layar Depan kaca Jadi gue akan maju sedikit Oke Dan apa aja sih Yang keren dari Dari Apa namanya Dari Dari Hand trackingnya Kalian bisa seperti ini Dan kalian lebih luas Tuh Dan gue suka Dan amazing Dan bagaimana Buka open menu Menu Kalian bisa tekan Tunjuk dan jempol Bersamaan Dan kalian bisa lihat Ya terbuka Tutupnya lagi Tekan lagi Dan tidak perlu lama Untuk kata Namanya Tutup Dan buka Terus itu aja Oke Hand tracking ini Apa sih Kekurangannya Kalian seperti yang biasa Kalau hand tracking Dari Oculus Tidak bisa punya Back Camera Jadi kalian Kalau kalian tangannya Di belakang Tidak akan Terlihat Dan kalian harus Taruh di depan Dan jaraknya Harus benar-benar Di depan kamera Artinya Kalau kalian mau Taruh tangan Di bawah Kameranya Harus ke bawah Kalian harus Menelihat Tangan kalian Terus Menerus Terus Menerus Seperti itu Jadi kalian harus Melihat tangan kalian Bergerak Karena tangan kalian Yang Terlacak Oleh Kamera Seperti itu Seperti itu Jadinya Jadi kekurangannya Seperti itu Tapi Ini adalah fitur Yang sangat hebat Sekali Tinggal apa Tinggal fitur Yang sangat luar biasa Adalah fitur Jika memang bisa Hand tracking Seluruh anggota tubuh Kalian Itu adalah yang keren Dan memang Masih membutuhkan Kayak semacam Hand tracking body Yang dimana Harganya juga Cukup mahal Jadi gue gak sarankan Untuk kalian seperti itu Tapi kalau kalian punya Duit Yang banyak ya Silahkan aja Beli Tapi kalau kalian Punyanya Sebudgetnya Tidak terlalu banyak Kalian bisa menggunakan ini Dan Oh 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 Shit I'm using the Oh god Hi Hi Oke Oh Fuck Tadi gue Kenapa Tadi Gak apa-apa Jadi kalau kalian mau Gunakan hand tracking Kalian Oke ganti karakter dulu deh ya Coba ya Gue akan coba Untuk ganti karakter Ganti karakter Kalian bisa gunakan Jempol kalian Seperti kalian Gue bilang Pakai jempol Lama Terunjuk Dan gue akan Gunakan karakter Gak lama Karena gue Gue rekam Game-nya Jadi Gak Rekaman Oke Avatar Ready Player One Oke Tutup 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 Ini terlalu gede Soalnya Tutup Oke Tada Oke Ganti karakter lagi Jadi seperti itu Hand tracking Kerjaannya hand tracking Dan Gue excited Sangat excited Untuk hal itu Jadi Kalau kalian punya Yang namanya Meta Quest 2 Apalagi sekarang Meta Quest 2 Kan udah bisa hand tracking Ya kan Banyak Hand tracking Memang sudah banyak Dan salah satunya VR chat adalah Yang terbaru Mungkin yang bisa Menjadikan kalian Mungkin Excited Wah Bisa Bisa tangan gue Bisa kayak gini Ini kere Gue belum nyoba The Walking Dead Sensor Sinner Tapi gue akan nyoba Untuk mainkan game itu Sampai gue Mungkin gue bisa Tamatkan game itu Karena mungkin Game yang kayak gitu Juga susah untuk Tamatin Karena Oculus-nya sendiri Baterainya itu Hanya bisa bertahan 2 jam Jadi gak bisa Bermain lama-lama Dan gue juga Kalau main Oculus Gak Main VR Bakal muntah Kalau banyak-banyak So Tunggu aja Konten gue Balik lagi Dengan VR Chat Atau game-game VR lainnya Bakal banyak Mungkin Akan bakal banyak Kemudian Hari Bakal kayak Bone Lab Gue juga pengen main Among Us Gue juga bakal main Gue pengen main Bukan bakal main Tapi gue pengen main Jadi Stay tune aja Gue gak menjamin Bahwa gue Akal balik lagi Ke VR Karena Sibukan gue juga Tapi gue tetep Pengen VR kok Tenang aja So Jika kalian suka Dengan konten VR Gue Apa mungkin Kalian punya Bacotan Menang VR Lang lainnya Bisa kolom komentar Dan ini agak random Banget Sumpah Ini agak random Banget Dan Emang sangat random Dan Mohon maaf juga Jika emang Random Oke So thank you for watching And we'll see you In the next episode Kacau Potok 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 dulu Potok Potoknya gimana Gue lupa Cara potok Gimana Oke Potok 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 Oke Mencoba Fitur potok Ini dia Potok Kita Potok 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 Potok